Sementara itu, sebanyak 816 personil kepolisian Resort Musirawas, ditambah satu peleton anggota BRIMOB dan TNI dari Kodim 0406 MLM, dilepas secara langsung oleh Bupati Musirawas pada apel pergeseran pasukan untuk pengamanan pemilu 2019. Para personil ini dilepas untuk bergerak menuju ke seluruh desa di dua kabupaten, yaitu Musirawas dan Musirawas Utara. Pores Lubuklingau mulai melakukan pergeseran personil untuk pengamanan pemilu 2019 di tempat Puhutan Suara atau TPS. Pergeseran personil ini dilepas langsung oleh Bupati Musirawas dalam kegiatan apel pergeseran pasukan untuk pengamanan pemilu 2019 yang digelar di halaman depan ma Pores Musirawas. Sebanyak 816 personil Pores Musirawas, ditambah 136 personil kepolisian dari Polda, Sumatera Selatan, serta 60 anggota TNI dari Kodim 0406 MLM. Para personil ini dilepas untuk mengamankan pemilu di seluruh desa di Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara. Bupati Musirawas dalam sambutannya mengatakan, seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan Pesta Demokrasi Serentak 17 April 2019 ini, ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan terkait kerawanan pemilu, seperti terjadinya konflik antar pendukung, mani politik, dan sebagainya. Bupati pun berharap agar petugas pengamanan dalam tugasnya kali ini untuk menjadikan sebuah ibadah dan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara, serta personil pengamanan TPS ini dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan warga setempat, proses menjelang dan saat pemungutan suara dapat berjalan aman hingga kotak suara kembali diangkut ke PPK Kecamatan. Beberapa kerawanan yang perlu mendapat perhatian kita pada tahap ini antara lain adalah terjadinya konflik antara pendukung capres, parpol, peserta pemilu dan caleg, mani politik, penyebaran hok, isu salah, munjuk rasa, dan personil yang terlibat pengamanan agar mempedomani hal-hal sebagai berikut. Satu, laksanakan tugas pengamanan ini dengan penuh keikhlasan yang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT dan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara.